Intro Gunakan dana desa, pemerintah desa Curug, Kejamatan Jasinga, Kabupaten Bogor adakan satu unit ambulan untuk keperluan masyarakat Kepala desa Curug, Aton, menjelaskan pengadaan mobil tersebut sesuai dengan keperluan warga dan kesepakatan dalam musrambang desa sebelumnya Pak, mengenai ambulan itu, Pak, itu pengadaannya dari sumber dana apa sih, Pak? Alhamdulillah, pengadaan ambulan desa itu sumber anggarannya dari dana desa yang sebesar 250 juta Pak, itu untuk ambulan itu digunakan untuk masyarakat, apa lagi kan, Pak? Ya, karena kan ambulan itu standar ya, standar kesehatan Jadi, kita ambil yang multifungsi, artinya untuk masyarakat desa Curug Terutama untuk warga ada yang meninggal mungkin di luar daerah ya, artinya luar tinggal di rumah sakit atau di luar daerah, itu bisa digunakan ambulan itu Dan juga tidak hanya untuk orang meninggal, tapi untuk orang yang sakit juga kita bisa digunakan Nah, tinggal kita ininya aja, apa memang, fasilitas yang ada di ambulan tersebut kita diganti aja Untuk pengadaan ambulan itu sendiri, Pak, itu apakah inovasi Bapak setelah melihat keadaan warga yang jauh interpretasinya dari jalan raya atau bagaimana, Pak? Itu berdasarkan ajuan daripada tokoh masyarakat Karena melihat tadi itu, kita jauh dengan ke rumah sakit dan sebagainya Jadi, dasarnya itu dari pengajuan warga, karena kebutuhan Akhirnya, melalui musrembang desa dan Alhamdulillah bisa terlaksana di tahun ini Bila mana masyarakat membutuhkan ambulan itu, bisa menghubungi atau mendatangi ke mana, Pak? Kalau masyarakat membutuhkan ambulan desa itu, pertama bisa menghubungi RW-nya setempat, lingkungan RW atau kepala dusun Nah, bisa juga langsung ke saya pribadi, selalu kepala desa Harapannya, Pak, setelah diadakannya mobil ambulan itu, saya perciapa, Pak? Harapan saya, dengan adanya ambulan ini, kebutuhan masyarakat terutama yang dari kesehatan ya Terutama dari kesehatan dan juga untuk yang kena musibah atau keluarganya ada yang meninggal Akan terlialisasi dengan cepat Artinya, kebutuhan warga akan terjawab Ini loh, kami butuh ambulan Karena untuk kepentingan, misalkan bawa jenajah, bawa orang sakit Dan Alhamdulillah, kebutuhan warga sudah mulai terjawab Yang mana masyarakat sangat membutuhkan unit tersebut Karena faktor jauhnya transportasi untuk rumah sakit besar Yang ada di Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Lebak Dalam pengadaan mobil ambulan tersebut, sekaligus diadakan syukuran dan pembuatan struktur baru ketua di bidang kerohanian Seperti pengajian desa maupun kampung Alhamdulillah, dengan adanya ambulan Karena masyarakat yang begitu luas sangat membutuhkan Memang kekurangan, kekurangan kendaraan ambulan itu Sekarang, Alhamdulillah, sudah ada anggaran ambulan itu untuk masyarakat Masyarakat, kembira Pak, itu ambulan itu apakah dipergunakan nanti untuk masyarakat? Apakah transportasi jauh dari lalu lintas anggota atau apa? Ya memang itu untuk masyarakat Karena desa turun ini sangat luas Terus perjangkauannya ini kan jauh, jauh sekali Jadi kami betul-betul semangat membutuhkan Harapannya Pak, dari tokoh masyarakat dengan adanya ambulan itu seperti itu? Ya untuk mempermudah Untuk mempermudah Seperti ya ada misalkan yang sakit Jadi untuk mempermudah Membawa orang sakit itu ke tempat-tempat toko masyarakat Pak, terkait yang tadi, apakah ada Tadi ada pembentukan struktur pengajian atau bagaimana Pak? Ya, pembentukan struktur organisasi pengajian tidak besar Memang pengajian tidak besar Untuk desa turun sudah berjalan Kurang lebih sekitar ya 5 tahun Karena ini kan meneruskan pengajian yang dari dulu Sekarang baru pembentukan struktur organisasi ketua Dan benda harus ketas dan lain Yang lainnya itu Oke berarti nanti penyelenggarin secara rutin Pak ya Pak? Secara rutin, sebelum sekali Di akhir bulan Dari Desa Curug ke Jembatan Jasinga Kabupaten Bogor BBN TV Channel melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!